Intro Rancangan produk makanan inovasi Produk inovasi yang kami buat adalah salat buah Salat buah atau disebut juga koptibula adalah makanan yang dibuat dari potongan buah dan lain-lain Dan disajikan dingin Salat buah merupakan salah satu produk makanan yang menjadi gemari di kalangan anak-anak zaman sekarang Salat buah memiliki cita rasa yang tinggi karena terbuat dari buah buahan yang segar Berikut bahan-bahan dan peralakan yang digunakan untuk pembuatan salat buah Yang pertama ada mayonnaise Kedua keju, ketiga susu kendara manis Yang keempat buah buahan Seperti semangka, nanas, apel, strofiri, melongju, adagi ini Kalian bisa membuat penggunakan buah yang lainnya juga Selanjutnya kapot tak dan yoko Lanjut trat ketiga Yaitu manfaat salat Satu, menjaga kesehatan selera mencerna Dua, menjaga berat badan Tiga, menjaga berbagai penyakit Empat, memelihara kesehatan mental Lima, mempunyai vitamin yang baik untuk kesehatan kulit Enam, mencukupi kebutuhan mineral tubuh Tujuh, membuat awet muda Dapan, mengurangi lemak buruk dan meningkatkan lemak baik Dan sembilan, yaitu cocok untuk diet dan mengontrol berat badan Yang pertama adalah Potong buah semangka, nanas, kering, melang, apel, selu, dan kuih Yang kedua, masukkan panas yang dipotong ke dalam kepuada Yang ketiga, masukkan mayonaise dan yoghurt di atas dua buahan Yang keempat, masukkan keju yang sudah diparut di atas dua buahan Yang kelima, masukkan ke dalam kulkas minimal satu jam saatnya Yang keenam, selat buah siap disajikan Selat buah, selat buah, vitamin A, vitamin B1, vitamin B5, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, kalium, Mg, asam folat, dan kalsium Selanjutnya, ada modal operasional Di sini, semangka kita membutuhkan Rp7.000 per kilo Jadi, Rp7.000 x 2 yaitu Rp14.000 Jadi, Rp14.000 disini sudah dikalikan 2 ya Bukan Rp14.000 x 2 Nah, nanas, kita membutuhkan Rp20.000 per kilo Strawberry, Rp5.000, seharga Rp25.000 Dan, seterusnya, bisa kalian lihat Total kita ada Rp232.400 Selanjutnya, ada penjualan Untuk cup kecil, terjual Rp10.000 dengan harga per cup Rp15.000 Untuk cup besar, terjual Rp10.000 dengan harga per cup Rp24.000 Jadi, Rp15.000 x Rp10.000 ada Rp150.000 Rp24.000 x Rp10.000 ada Rp240.000 Lapa kita? Lapa bersih sama dengan total pendapatan Min total pengeluaran Sama dengan Rp390.000 Min Rp232.000 Sama dengan Rp158.000 Jadi, laba kita mendapatkan Senilai Rp158.000 Sekian dari kami Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb